Pemirsa Gubernur Banten Ratu Atut Khosia muncul ke publik setelah kabar mencuatnya suksesi oleh Rano Karno yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur. Meski muncul, Atut Enggan berkomentar banyak terkait persoalan hukum yang saat ini sedang diusut KPK. Sabtu pagi, Ratu Atut Khosia menunjukkan diri setelah kerap menghindar ketika ditemui di ruang kerjanya maupun di sejumlah akhidat pemerintahan Provinsi Banten. Ratu Atut Khosia seolah kembali muncul ke publik setelah mencuatnya kabar suksesi Rano Karno yang juga wakil gubernur Banten. Ratu Atut tampil menghadiri acah himpunan pendidikan anak usia dini atau paut yang diketuai tidak lain menantunya sendiri, Ade Rosi. Atut masih mengembang tugas sebagai gubernur Banten dan tidak mengalihkan kepemimpinan kepada orang lain. Namun Atut Enggan menjawab ketika ditanya persoalan hukum yang diusut KPK dan diduga melibatkan dirinya. Sebelumnya kami selalu sekretaris pribadi Ratu Atut yang juga kepala sebagian tata usaha di periksa KPK menyusul adik Ratu Atut Tubagus Jaman. Pemeriksaan diduga terkait indikasi korupsi alat kesehatan sekaligus suap mantan ketua KPK Akhil Mokhtar. Adimas Dasherang, Banten